Intro Sebagai bentuk transparansi pada publik dan implementasi dari amanah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka pada hari Jumat 4 Mei 2018 digelar pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 2,647 ton yang masing-masing berasal dari sitan BNN seberat 1,027 ton dan sitan Polri seberat 1,620 ton. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tak lepas dari kerjasama yang kuat antara BNN, Polri, TNI, dan Beacukai. Sabu ini dimusnahkan berasal dari dua kasus yang berbeda. Kasus pertama merupakan hasil pengungkapan BNN, TNI Angkatan Laut, dan Ditjen Beacukai. Sedangkan kasus kedua merupakan hasil pengungkapan Direkturat TP Narkoba Baris Krim Polri dengan Ditjen Beacukai. Ada pun pengungkapan sabu yang pertama yaitu di perairan Batam tanggal 7 Februari 2018, tim KRI Sigurot 864 mengamankan kapal ikan KM Sunrise Glory atau Sunde Men 66 atau Suende Ching 12 di selat Filipin di wilayah perairan Batam. Petugas mengamankan 4 orang ABK berkeluarga negaraan Taiwan antara lain Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Chin An, dan Sih Lai Fu dikarenakan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perikanan dan Pelayaran. Lalu selanjutnya para tersangka diserahkan kepada penyidik Lanal Batam. Dua hari berselang, pada tanggal 9 Februari 2018, tim gabungan yang terdiri dari BNN, WFQ R4 Lanal Batam, dan Beacukai Pusat dan Batam melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan di atas kapal. Alhasil, petugas berhasil mengamankan 41 karung berisi 1.019 bungkus sabu dengan berat total 1,037 ton. Sabu tersebut disembunyikan di dalam palka bagian belakang kapal. Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2018, para tersangka dan barang bukti diserahkan kepada tim penyidik Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan pengungkapan kasus kedua yaitu penyelundupan sabu di perairan Pulau Anambas ke Pulauan Riau. Kasus ini diungkap oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barskrim Polri dan Ditjen Beacukai pada tanggal 20 Februari 2018. Petugas berhasil mengamankan 4 tersangka semuanya berkeluarga negara Tiongkok dengan barang bukti sabu seberat 1,622 ton. Dengan pengusunan barang bukti narkotika sebanyak 2,647 ton, maka setidaknya aparat gabungan telah menyelamatkan lebih dari 13 juta anak bangsa terhindar dari penyalahgunan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekalian berbaga-bagaimana? Tapi audionya, apa-apa? Ini, apa-apa? Ini, apa-apa? Ini, apa-apa? Ini, apa-apa? Yaitu, untuk 2 miliar. 1 paham. Jadi, berapa ton, berapa ton yang berpikir diunan yang kita lihat? Pertanyaannya jasa, saya bernikadankan tadi. Kenapa Bungju Bungju tangkap? Dan berapa yang kira-kira berurut? Ini, mereka berurut. Termasuk lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang tidak tangkap dengan Bungju Bungju. Karena itu, bahaya narkoba tetap mengintai, namun mungkin kita menghargai juga sangat memberikan penghargaan kepada BN, polisi, migrasi, dan sebagainya bahwa berhasil untuk menangkap dan karena itu mengurangi bahaya daripada narkoba, walaupun kita tahu semua, bagaimana bahaya narkoba untuk mempercayai generasi muda ususnya yang mempunyai situ dengan melihat bahwa yang ditangkap saja di konstelator yang berhasil pasti bisa lebih banyak, maka bahaya tetap mengintai kepada generasi muda ususnya. Sehingga, bukan kerjasama semua pihak, media tertisal itu akan memberikan penghintai dan semua pejabat semuanya untuk menghindari, satu-satunya cara ialah menghindari, mencegah, dan kemudian memenangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!